Assalamualaikum guys Ini adalah OPPO Find X5 5 Pro Find X5 5 Pro OPPO Find X5 5 Pro Ya Seperti ini yang bisa saya tunjukkan ya Kita langsung unboxing aja Karena saya gak mendapatkan covernya OPPO Find X5 5 Pro ini Lumayan harganya 15 juta Jadi seperti apa wujudnya Pertama yang bisa saya informasikan adalah Untuk dari segi Luar Kalian nanti waktu buka ini Sudah mendapatkan cover seperti ini ya Covernya karet Eh apa ya Silikonnya kayak Apa namanya Lengket gitu Jadi tuh Bahannya kayak gini Dan kemudian Oh ini bisa dibuka Buka gitu Biasanya kalau di depannya OPPO Find X OPPO itu kan di atasnya Depannya ini ada spek apa gitu Jadi kayak gini aja Kita langsung buka Wujudnya Wih mantap Gini Sebentar ya Aku buka dulu ya Oke Saya akan tunjukkan ya OPPO Find X5 Pro Keren banget tuh Harga 15 juta guys Dia modelnya begini nih kameranya Tuh Keren banget Mantap Kita nyalain lah Dia model melengkung ya Layarnya ini model melengkung Ada 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 Anti-goresnya kecil Bawaan Anti-goresnya udah dapet Tombol volume Terus disini Ada Injektor SIM Terus ada Untuk tipe C Speaker Terus ini juga Biasanya ini Mikrofon Mikrofonnya depan belakang Bodinya ini loh Yang dari tadi saya liatin Elegan banget ya Bodinya Terus Kalian dapet Ini 80 Watt ya Udah dapet 80 Watt 80 Watt Super VOC Terus kabel datanya Seperti ini guys Kabel datanya Masih seperti ini Tipe C Tapi belakangnya Masih yang Kabel USB ya Jadi aman lah Bisa colok dimanapun Kalau Semua kalian butuh Misal colok ke Powerbank atau apa Yang gak ada Tipe C-tipe C Kadang seri Seri Samsung kan Suka pakai Tipe C-tipe C Yang seri-seri gede ya Ini harga 15 juta Itu kayak apa sih Rasanya kalau Handphone OPPO Harga 15 juta Berikut aja SIM-nya cuma satu SIM 2 akan Di non-aktifkan Jika Anda Mengaktifkan E-SIM E-SIM Sekarang itu Guys Baik Sambil Sambil kita menuju Di sini Kita akan informasi ya Pertama untuk Storage-nya sendiri Dia 12 GB Internal 256 GB Tombolnya seperti Anu ya Sudah bisa memilih Gesture atau Tombol biasa Ini tombol biasa aja Yang lebih aman Jadi cari wajah Jadi cari biasanya Di depan Sini guys Oke Kita langsung Selesaikan aja Lewatin Karena gak perlu Untuk RAM-nya sendiri RAM-nya 12 GB Internal 256 GB Nanti kita akan Liatin Tuh Mantap Hahahaha Opa harga 15 juta guys Mantap banget Oke Sip Kita buka ya Tentang perangkat Nih Tuh Eh sorry RAM-nya yang terpakai Berapa ini Eh RAM-nya berapa ini tadi 12 GB Terus bisa 57 Waduh Mantap Internal 290 GB Bener ya RAM-nya 12 GB Internal RAM Internal memory-nya 266 GB Prosesor-nya Snapdragon 8 Gen 1 Mobile Platform Waduh Pomna Waduh Ada videonya Keren banget Keren Keren Ya ampun Mantap ini Aduh Aduh Baik kita lanjut ya Kita lanjut Dia support OTG pastinya OTG yang ini Layarnya 6,7 Lumayan Bongsor ya Lumayan bongsor banget Ini 6,7 Terus Hue HD Plus 3200 16 1440 Fresh rate 120Hz Dynamic Uhuh Uhuh Mantap Terus kemudian Ini apalagi ya Panelnya dia AMOLED Flexible LTPO Atau LTPO Saya setuju aja Isin Tuh Mari Silikon Waduh 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 Yuh Dijelaskin Sampai Kayak Gitu Ya Ini ada Artisku Yang biasa Aku pakai Gile Gile Ini untuk Real Camera 50MP 1,7 Dia Support Close Loop Focus Motor Waduh 50MP Ultra Wide Angel Camera Adik Kayak Ini Model Gitu Keren banget Ya ampun Mantep Guys Terus 13MP Untuk Telefoto Oh Ini Kecil Kecil 13MP Untuk Kamera Depannya 32 Standar 2,4 Buka Anesanya Untuk Videonya Dia 4K 30fps Atau 60fps Support Mantap Untuk Kamera Depannya Juga 30fps Default Chipset Chipset NPU Mari Silicon X Image NPU Waduh Hopo Meneng Mari Silicon Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Mobile Platform Lisensi By Qualcomm 8 Adreno 700 730 818 818 MHZ Batere 5000 MHH Terus 880 Watt Kepala Charger Yaudah Keren 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 Kamera Kamera Depannya Mantap Guys Di setelan Tambahan Ini ada Pro Resolusi Tinggi UAP Mantap Terus Video dual Tampilan Masih Ada Ini saya tetap Handphone itu saya tetap Butuh Walaupun gak kepake Tapi disaat kita Misalkan Pengen Apa namanya Bikin Story Makan ya Kamera Belakang Kamera Bawahnya Kamera Belakang Untuk Shoot Makanan Depannya Wajah Kita Masih Bisa Gitu Terus Ini Bisa Kita Pilih Pilih Misalkan Gini Masih Enak Masih Enak Menurut Saya Saya Perlu Banyak Handphone Yang Masih Dual Camera Di Pake Finger Penyak Di Screen Terus Kemudian Dia Support Dual Sim Wifi 6 Wifi 5 Saya Wifi 6 Support Memo Wah Baru Tahin Bilang Ternyata Dia Support Memo Memo Itu Beda Wifi Kalau Orang Bilang Jaman Dulu Memo Tembok Masih Tembus Lebih Seperti Itulah Kurang lebih Seperti Itu Kalau Punya Kamera Keren Begini Enak Kita Pakai Untuk Testing Kamera Apa Tuh Oppo Find X 5 Pro Hassel Blade Keceplos Sampai Pastinya NFC juga Support NFC juga Support Nih NFC juga Support Baik Oke Kurang lebih Seperti itu Kita akan Cek Secara Fisik Yang super Keren Ini Minta Ampun Ini Benar-benar Inovasi Baru Menurut Saya Dan Tidak Kaleng-kaleng Modelnya Begini Saya Suka Ini Model Begini Saya Suka Terus Dibalut Dengan Ada Silikonnya Lebih Aman Jadi Waktu Dipasang Benar-benar Ini Silikonnya Nahan Kacanya Ini Jadi Waktu Ditaruh Di bawah Masih Aman Mantap Gimana Kalau Ini Dipakai Buat Bikin Ambil Jepret-jepret Gambar Buat Konten-konten Seru Kalian Besok Kita Akan Pakai Ini Untuk Bikin Foto-foto Tempat Piknik Kayak Apa Pasti Akan Jauh Lebih Keren Dan Lebih Seru Oke Guys Terima Kasih Sudah Nonton Video Ini Mohon Maaf Apabila Kurang Saya Memberikan Informasi Saya Bito Tunduri Assalamualaikum Wb Assalamualaikum